Intro UPT Puskesmas Gambut menargetkan minimal terbaik ketiga pada penilaian Puskesmas Teladan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan UPT Puskesmas Gambut menjadi perwakilan Kabupaten Banjar bersaing dengan perwakilan 13 Puskesmas Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diaudin mengikuti sesi penilaian Puskesmas Teladan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Puskesmas Gambut, Kecamatan Gambut Hilman mengatakan dirinya mendukung kegiatan penilaian Puskesmas Teladan tersebut dan meminta masukan dan saran kepada tim penilai agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi itu mengadakan penilaian kinerja Puskesmas tingkat Provinsi yang mana diikuti oleh 13 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Kabupaten Banjar sendiri Puskesmas Gambut itu yang ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Banjar karena memang kita meminta tim kabupaten itu hanya satu Puskesmas yang ditunjuk untuk perwakilan yang akan kami nilai untuk tikat Provinsi kemudian tahun ini merupakan yang pertama kali kami laksanakan penilaian kinerja Puskesmas pada saat pandemi biasanya itu tiap tahun dilaksanakan tapi tahun kemarin pada saat pandemi baru mulai itu kami tidak bisa melakukan di tahun 2020 karena seluruh anggaran itu semuanya terfokus untuk penanganan COVID jadi akhirnya anggaran untuk penilaian kinerja itu direfokusing nah untuk tahun ini alhamdulillah kita tetap menganggarkan dan mohon untuk pemerintah daerah tidak dihapus tidak direfokusing karena salah satu tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk mengentahui tingkat prestasi kinerja masing-masing Puskesmas yang ada di daerah Kalimantan Selatan jadi biar mereka tetap termotivasi melaksanakan pelayanan kesehatan secara optimal kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan di kabupaten masing-masing itu tentunya harapannya kemudian bagaimana untuk pelayanan tetap terjaga standar-standar pelayanan tetap terjaga selama pandemi jangan sampai standar pelayanan diabaikan karena kita sibuk ya sibuk menangani COVID-19 yang lain terabaikan jadi harapannya itu semuanya tetap di dalam keadaan sesuai aturan, sesuai standar dan mutu pelayanan tetap bagus jadi sebenarnya untuk kegiatan ini rutin setiap tahun diadakan sebelumnya kabupaten juga sudah melakukan seleksi tingkat kabupaten kemudian dari hasil tersebut telurlah hasil terbaik gabut jadi gabutnya mewakili untuk penilaian kinerja tingkat pusat mas provinsi kasal ya, dia menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 sekarang jadi instrumennya beda dengan yang dulu tapi hampir 80% sama cuma instrumen untuk dokumen telusurnya agak beda dengan kegiatan akreditasi itu yang kendalanya kita jadi membuat dokumennya itu beda dengan dokumen akreditasi tapi sebagian juga ada yang sama ada yang bisa diambil, ada yang beda harapannya sama seperti yang lain ketika ada kompetisi gitu ya, event terbaik lah kemudian bisa masuk tiga besar targetnya sih tiga besar Ozi, Rifah, Kominfo Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton!